Dari kemarin banyak ngelus soal tablet yang gitu-gitu aja sampai akhirnya ada tablet flagship yang terlalu bagus. Beneran terlalu bagus, tertipis dan juga paling ringan dan juga bikin kita punya pengalaman yang lebih baik dari sebuah laptop. Beneran sih ini kebagusan. Heran saya kok bisa ya? Ini adalah Huawei MatePad Pro 13,2 inch. Kegunaan tablet itu sekarang jadi jauh meningkat apalagi yang terbiasa kerja mobile dan mengincar produktivitas maksimal. Tablet selalu jadi pilihan utama. Saya sendiri juga menggunakan tablet untuk keseharian seperti bikin skrip. Atau bahkan untuk editing foto maupun video. Tapi yang saya rasakan tablet kok malah tetap berat ya? Dan ribet sendiri. Eh sampai akhirnya Huawei MatePad Pro 13,2 inch ini dikenalin ke saya. Pengalaman yang saya rasakan juga seperti menggunakan sebuah laptop kelas atas mulai dari kelengkapannya, fitur, serta aplikasinya lengkap. Ternyata emang semenarik itu sih. Hmm, apa aja sih yang bikin saya suka sama Huawei MatePad Pro 13,2 inch ini? Yuk, langsung aja kita bahas. Lego! Nah, ini penampakan yang akan kamu dapetin kalau beli Huawei MatePad Pro. Bukan cuma tabletnya aja, tapi dapet magnetic case dan juga keyboardnya. Oh iya, di masa PO nanti kalian juga akan dapet bluetooth mouse dan Huawei Free Buds 5-nya loh. Lengkap semuanya ada kan? Anyway, boxnya seperti ini, simple dan solid. Dengan adanya tulisan Huawei MatePad Pro di tengahnya. Dan adanya info 13,2 inch yang terletak di kiri bawahnya. Tampilan boxnya sih hanya ini aja ya. Saat dibuka langsung ada device-nya di sini. Lanjut lagi, kamu bakalan dapetin adanya kabel charger type C seperti ini. Dan ada juga kepala charger yang support Huawei Super Charge dengan kecepatan charge hingga 88 Watt. Biasanya di tablet lainnya paling dikasih 25-35 Watt doang. Keren kan Huawei MatePad Pro ini? Hmm, pertama yang ada di bayangan saya, kalau ngomongin tablet 13 inch pasti besar dan berat. Tapi ternyata Huawei MatePad Pro 13,2 inch ini beda loh. Jadi lebih ringan dan lebih tipis dari yang kalian bayangin. Malahan saya coba bandingin sama iPad Pro aja jauh lebih ringan Huawei MatePad Pro ini yang bisa saya angkat dengan menggunakan 3 jari aja. Dan tidak terasa berat juga. Beratnya hanya 590 gram aja. Sesuai pengujian kita ya. Ini lebih ringan jauh dibandingin iPad Pro 12,9 inch yang 682 gram. Selain itu ketipisannya juga patut dianjungin jempol nih. Karena memiliki ketebalan hanya 5,5 mm. Sedangkan iPad Pro 12,9 inch di 6,4 mm. Jauh kan bedanya? Kelihatan kan terlihat lebih tipis juga kan dibanding iPad Pro. Huawei MatePad Pro ini memiliki 2 varian warna. Ada yang warna green dan golden black seperti yang ada di saya ini. Selanjutnya, Huawei MatePad Pro 13,2 inch ini menggunakan teknologi layar yang baru. Huawei memperkenalkan Huawei X True Display Technology. Di mana semacam label standar khusus dari Huawei. Untuk mencapai 4 faktor utama. Reproduksi warna yang akurat. Di sini kamu bisa menampilkan warna yang akurat banget. Mulai dari warna yang ditampilin sangat konsisten. Jadi bisa terpotray semuanya dengan baik. Waktu kita tes juga, layarnya juga bisa mendapatkan 99% sRGB. Resolusinya 2880 x 1920 piksel. Dengan mampu menghasilkan 1,07 miliar warna. Juga color gamut pitri dan akurasi warna delta E kurang dari 1. Jadi yang pasti akurat banget dan enak buat dilihatnya. Kalian naksir nih pasti kalau udah lihat layarnya. 2. Kontras yang otentik antara cahaya dan bayangan. Biasanya kalau kita ngubah brightnessnya akan berpengaruh pada kontrasnya. Iya kan? Masalahnya kalau brightnessnya kita terangin, layarnya akan berkurang secara kontras. Maka dari itu kontras rasionya yang ditinggikan jadi 1 juta banding 1. Dengan maksimal kecerahan mencapai 1000 unit. Tapi tetap tajam loh. Kalian lihat sendiri aja deh. Visual yang tajam dan pergerakannya halus. Huawei MatePad Pro 13,2 inch ini memiliki response time yang sangat cepat. Hanya 1 millisecond aja. Dimana refresh rate-nya bisa mencapai 144Hz. Kita juga coba touch sampling rate-nya. Dimana bisa menghasilkan input event invoke rate-nya di 126Hz. Dan historical movement rate-nya di 357Hz. Minim blur dan jadinya pergerakan juga jauh lebih smooth. 4. Hingga protis mata dengan 2Friendland Global Eye Care 3.0 Certification. Kalau yang ini jelas ya, penting banget. Apalagi saya yang biasanya di depan layar tablet. Jadi matanya nggak cepat lelah. Jadi harus memenuhi standar itu untuk Huawei X True Display Technology. Bisa mendapatkan hasil layarnya yang seperti ini karena spesifikasi nggak main-main nih guys. Dan Huawei MatePad Pro ini jadi tablet pertama yang menggunakan layar fleksibel OLED. Terus ada yang menarik lagi nih, yaitu Natural Light Sensing Display. Dimana mau keadaan gelap atau terang akan secara otomatis mengatur cahaya dan warnanya akan tetap sesuai. Jadinya keadaan seperti apapun akan tetap bisa kerja dengan jelas. Terdapat juga anti-reflection yang sangat baik. Jadi layar glossy pada Huawei MatePad Pro 13.2 inch ini tidak se-reflektif layar glossy pada umumnya. Saat kita pakai di dekat sorotan cahaya, dia akan lebih minim pantulan. Hmm, keren nih. Saya suka yang kayak begini. Tapi yang jelas nyata sih ada pada bagian bezelnya. Tipis banget cuy. Melainkan bisa dapat 94% screen to body rasionya loh. Mantap. Kalian juga bisa lihat ya, perbandingan bezelnya dengan iPad Pro aja jauh banget bedanya. Dan bezelnya ini jadi tertipis di lini tablet sekarang loh. Sebelum lanjut lagi, kalian kalau beli Huawei MatePad Pro kan juga mendapatkan casing dan keyboardnya. Dan ini nggak kaleng-kaleng loh guys. Kualitas magnetic case-nya jelas kuat dan juga koko. Kualitas layar yang kayak gini sih dipakai buat nonton film udah pasti jelas banget. Kayak disini saya nonton film di Netflix. Berkat kemampuan layarnya, bisa menampilkan film dengan warna yang sangat vibrant, clear dan juga detail. Di tampilan gelap pun akan menghasilkan warna hitam yang pekat. Begitu juga dengan YouTube. Kita bisa YouTube-an disini dengan tampilan maksimalnya. Kayak contoh saya nonton pemandangan alam yang colorful kayak gini. Jelas banget loh, detail dari layar OLED-nya yang bikin enak banget. Selain itu kita juga bisa nonton di aplikasi streaming lainnya seperti Video, WiTV, dan iKi. Huawei M Pencil juga diperkenalkan disini yang menggunakan teknologi Near Link. Dan merupakan satu-satunya tablet yang menggunakan teknologi Near Link ini. Near Link sendiri merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan kita bisa mendapatkan data transmit lebih cepat 6 kali dibanding dengan Bluetooth dengan latensi yang sangat minim. Biasanya latensi di 2 hingga sampai 3ms. Tapi disini kalian bisa dapetin hingga 0ms di aplikasi tertentu. Gila nggak tuh? Kalian bisa lihat sendiri, latensi yang dihasilkan sangat minim. Jadi bisa memudahkan kita menggambar atau menulis di tablet seakan menggunakan kertas biasa. Cukup beda waktu latensi pen pada iPad yang terlihat lebih lambat. Dan kita juga tes menggunakan kertas yang kita lipat 9 kali. Dimana untuk iPad sudah tidak bisa tertulis. Tapi dengan sangat mudah pakai Huawei MatePad Pro bisa menulisnya. Keren nih stylus pennya. Udah ada keyboardnya sama casingnya yang kokoh. Stylus pennya juga ada lagi. Dan semuanya dalam satu paketan penjualan. Dimana kalau di brand lain seperti iPad contohnya, kalian harus beli terpisah semuanya. Nggak enak deh, iya kan? Oh iya, dibarengin stylus pennya nih. Kamu bisa membuat shape yang lebih presisi. Kalau membuat bulatan atau kotak sih udah biasa. Tapi Huawei MatePad Pro ini bisa membuat beberapa bentuk lainnya seperti segitiga, jajaran genjang, garis melengkung, dan banyak lagi. Jadi kita bisa lebih mudah mendapatkan bentuk yang sesuai dengan catatan ataupun gambar kita. Malahan kalau kamu menggunakan notch, dengan jelas pada sudut bentuknya akan terdapat derajatnya yang bisa kita sesuaikan lagi. Selain itu bisa digunain juga di aplikasi Mojing Pen juga. Atau kamu lebih suka gambar di sketchbook juga bisa ya di tablet ini. Aplikasi lainnya seperti Concept ataupun Ibis Pen juga bisa kamu gunain di sini. Produktivitas tentu jadi poin utama yang ditonjolkan di sini. Dan dibarengin sama keyboardnya ini lengkap banget ngebantu saya untuk kerja lebih mudah. Misalnya, hand gesture pada trackpad yang dengan seamless berguna untuk pindah-pindah aplikasi dengan mudah. Hingga ke keyboardnya yang menyerupai Huawei MateBook X Pro. Jadi enak banget nih buat multitasking. Ada beberapa yang bisa kita highlight dari produktivitas multitasking yang menggunakan Huawei MatePad Pro 13,2 inch-nya ini. Satu, gesture keyboard. Kita bisa melakukan pinch in-out untuk zoom in-zoom out. Terus swipe tiga jari ke atas untuk kembali ke home screen. Swipe dua jari ke pojok kiri atas untuk split screen. Serta swipe dua jari ke pojok kanan atas untuk pop-up window. Jelas ini sih enak banget. Apalagi saya yang terbiasa menggunakan trackpad untuk produktivitas lebih cepat. Dan multitasking banyak tampilan memudahkan melihat konten buat bikin script. Asik nih. Dua, keyboard ini juga mendukung tiga mode. Jadi bisa dipakai layaknya laptop seperti ini alias laptop mode. Ada juga split mode. Yaitu dicopot namun tetap bisa digunain mengetik karena masih bisa tersambung bluetooth. Ini memungkinkan kita untuk taruh tablet di meja yang lebih tinggi dan keyboardnya di pangku agar posisi mengetik lebih nyaman. Terus kita juga bisa pakai studio mode. Yaitu bagian stand atau kaki di belakang tablet ini bisa ditekuk ke berbagai derajat untuk mempermudah menulis dan menggambar. Tiga, fitur multi-window disini juga udah di-update di Harmony OS 4 ini. Sekarang pop-up windowsnya bisa kita ubah ukurannya sesuka hati. Mau panjang, lebar, semua bisa. Bener-bener seperti di laptop. Huawei MatePad Pro 13.2 inch ini bisa langsung kalian sambungkan ke monitor eksternal atau proyektor. Cukup pakai kabel Type-C atau HDMI. Atau jika tidak punya kabel yang ujungnya Type-C, bisa pakai dongle. Nanti layar tablet ini akan di-mirror di monitor eksternal. Ini merupakan fitur yang berguna bagi yang ingin presentasi. Selain itu, saat tersambung display out, kita bisa menggunakan stylus dan swipe pojok kanan atas layar. Nanti akan muncul beberapa shortcut yang membantu kita saat presentasi. Fitur-fitur ini disebut show comments. Salah satu yang berguna banget adalah laser pointer ini yang mampu memunculkan garis merah yang akan hilang secara otomatis setelah beberapa detik. Dan terdapat juga PC level, WPS Office. Harus saya tekankan di sini nih, aplikasinya emang selengkap itu. Produktivitas yang biasa kamu temuin di PC atau laptop bisa juga kamu temuin di sini. Software ekslusif untuk Huawei sejauh ini di Indonesia. Jadi nggak bakal ditemuin di tablet lain. Hmm, keren nih guys. Tablet lain itu menggunakan Office versi mobile yang fiturnya itu dipangkas. Jadi fitur-fitur tertentu seperti pivot table, custom margin, itu nggak bisa. Nah, di PC level WPS Office, kita bisa melakukan semua fitur yang ada layaknya Office pada laptop. Bahkan di Januari 2024 nanti akan ada update cloud sync. Jadi dokumen yang kita kerjakan di tablet Huawei akan kesave ke cloud. Dan di aplikasi ini juga kamu bisa melakukan semuanya. Dimana kamu bisa dengan maksimal melakukan pekerjaan. Mulai dari dokumen biasa, Excel hingga untuk presentasi. Dan kamu juga bisa menjadikan floating windows yang bisa dengan mudah kamu sesuaikan besarnya. Begitu juga berfungsi pada Huawei Super Device dari gambaran smartphone Huawei kamu. Dan bisa dibesar kecilin juga. Oke banget sih ini. HP kamu jadi serasa ada tablet nih. Untuk kegiatan edit-edit video dengan menggunakan CapCut juga berfungsi dengan normal di sini. Sampai keedit dengan kanva juga normal. Bener-bener memudahkan kita sih. Wah, geleng-geleng kepala saya nih. Mau ngirim-ngirim file ataupun lainnya, bisa juga kamu gunakan Gmail yang aktif di sini. Menggunakan Huawei Mail ataupun Outlook. Nah, kameranya menggunakan 13MP kamera belakang dan 8MP. Sedangkan untuk keperluan meeting dengan kamera depan juga kuat nih. 16MP dikasih di sini. Jelas banget hasil kameranya. Dan kebutuhan zoom meeting saya bisa pakai menggunakan Huawei MatePad Pro ini. Dan kalau biasanya baterai tablet itu nanggung, di sini kamu dikasih baterai ukuran 10.100 mAh. Yang tahan lebih dari sehari. Bahkan pengisian baterai juga cepat. Berkat pengisian Huawei Super Charge 88W dikasih dalam paket penjualannya juga. Nah, buat game gimana sih om? Ini juga kuat ya. Saya coba main game Gizine Impact kita set highest 60fps. Kita bisa dapetin stabil banget cuy. Di kisaran 55-60fps. Gak ada frame drop sama sekali. Game-game line-nya juga masih stabil banget. Kayak PUBG di sini lancar juga loh. Udah gitu kualitas suaranya juga gak kaleng-kaleng. Menggunakan Huawei Sound yang dipekali 6 speaker. Yaitu 4 woofers dan 2 tweeters. Hmm, mantep nih. Memberikan hasil suara yang asik banget, kenceng dan clear. Kayak gini nih hasil contoh suaranya. Gimana, pasti udah pada naksir kan? Saya sih suka banget karena emang bagus banget di semua sisinya. Saya sendiri sih heran ya. Bisa ya bikin tablet sekeren ini? Harganya pasti mahal nih. Hehehe. Pas saya tau harganya, hmm, terjangkau banget dengan kualitas kayak gini. Kamu bisa dapetin paket lengkap semua dengan harga 15-16 jutaan untuk RAM 12x256GB atau 17 hingga 18 jutaan untuk RAM 12x512GB. Harga segini worth it banget sih. Dimana kamu bisa bakalan dapetin bonus pre-order Huawei MatePad Pro 13,2 inch di periode 11 Januari hingga 26 Januari 2024. Dapet apa aja? Keyboard, M-Pencil generasi ketiga, Huawei MOS, Huawei Free Buds 5. Total hadiah semua senilai 5,7 juta. Hmm, keren kan? Kita dikasih semuanya guys, mantep banget nih. Dan untuk tablet besar kelas flagship dengan aksesoris lengkap biasanya udah di atas 25 juta rupiah. Ini malah bisa cuma 15 hingga 18 jutaan doang. Jadi bener-bener value banget. Kamu mulai bisa beli Huawei MatePad Pro 13,2 inch ini mulai tanggal 11 Januari 2024 nanti ya. Jadi pantangin terus dan jangan sampai kelewatan infonya. Oke guys, demikian video mengenai Huawei MatePad Pro 13,2 inch. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.